Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Santri Kobong 212 Apa kabar kamu semua semoga sehat selalu Rezeki lancar dan tetap semangat Amin Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etika berbulan madu Dalam kitab Kurotul Uyun Gak perlu panjang lebar yuk simak penjelasannya Bismillahirrohmanirrohim Ibnu Yamun menjelaskan Bahwa suami istri disunahkan memasuki bulan madunya sesudah isya Tapi boleh juga dilakukan sesudah salat maghrib sebelum Sebelum isya Sebagaimana telah diterangkan dalam urayan terdahulu Bahwa bulan madu bisa dilakukan di seluruh bulan dan hari Kecuali hari-hari yang memang harus dijauhi Ibnu Yamun menjelaskan Bahwa ada etika yang harus diindahkan dalam bersenggama Antara lain Suami hendaknya bersih hatinya Dan menghiasi diri dengan taubat dari semua dosa dan kesalahan Serta celah-celah yang telah dilakukan Selanjutnya Suami memasuki senggama dalam keadaan suci Baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat Dengan demikian besar kemungkinan Allah Akan menyempurnakan urusan agamanya Karena senggama yang dilakukan bersama istrinya itu Sebagaimana ditegaskan Dalam hadis berikut ini Barang siapa telah menikah Maka dia benar-benar telah dapat menyempurnakan setengah agamanya Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Dalam setengah yang lainnya Sebagian dari etika bersenggama ialah selalu melakukan Hal-hal yang sunnah dalam memulai senggama Yakni pertama-tama mendahulukan kaki kanan Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya mengerjakan salat dua rakaat Atau lebih banyak dengan membaca surat Al-Fatihah tiga kali Surat Al-Ihlas tiga kali Membaca solawat Nabi tiga kali Berdoa dan cinta kepada Allah Dalam mempergauli istrinya Rukun, baik, dan kekal rasa cintanya Setelah itu membaca doa Yang artinya Ya Allah, limpahkanlah berkahmu Kepadaku dan kepada keluargaku Istriku, berkahilah keluarga yang berada dalam tanggung jawabku Ya Allah, limpahkanlah Rizkimu kepada mereka melalui tanganku Dan limpahkanlah rizkimu kepadaku melalui mereka Limpahkanlah pula rizkimu kepada Melalui mereka Limpahkanlah pula rizkimu kepada mereka Atas kerukunan serta kecintaan kami Dan semoga engkau menumbuhkan rasa cinta di antara kami Diperingatkan Sebaiknya suami memerintahkan istrinya untuk berwudhu Jika dia belum suci ketika Hendak bersenggama Kemudian disuruh untuk melakukan salat maghrib dan isya Karena pengantin putri biasanya sedikit sekali yang sempat melakukan kedua salat tersebut pada malam bulan madu Selanjutnya Sang suami memerintahkan lagi kepada istri Untuk melakukan salat di belakangnya dan mengamini doa-doanya Juga termasuk etika memasuki bulan madu Syekh Pemazan menjelaskan Bahwa setelah salat dan berdoa Kemudian suami menghadap istrinya dari arah yang tepat Dan memberi salam kepadanya Tangannya diletakkan di atas ubun-ubun istrinya Kemudian berdoa dengan doa berikut yang artinya Ya Allah Aku memohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya Dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan Istri dan kejelekan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya Sebagaimana keterangan hadit Ada pula keterangan yang menyatakan Bahwa barang siapa mengamalkan doa-doa tersebut Maka Allah akan memberikan kebaikan kepada istri Dan menjauhkan suami dari kejelekan istri Oleh karena itu Penazam mengingatkan hal itu melalui bait yang pertama dan ketiga Selanjutnya Sang suami juga membaca Sementara tangannya masih berada di atas kening istrinya Surat Yasin, Al-Waqiyah, Ad-Duha, Al-In-Siroh, dan An-Nasri Dan ayat kursi Yang juga disebutkan ayat-ayat pelindung diri Kemudian Syekh Penazam melanjutkan isyaratnya Lakukanlah terus memohon perlindungan Baik di waktu pagi maupun di waktu sore Allah akan menunjukkan Kebahagiaan Faedah Sebuah hadit marfu Yang diriwatkan oleh Tirmidzi dari Makil bin Yasarra Menyatakan Bahwa barang siapa di waktu pagi membaca Ta'us Kemudian dirangkai dengan membaca akhir surat Al-Hasir tiga kali yaitu Maka Allah akan menugaskan 70 ribu malaikat untuk memohonkan rahmat bagi pembacanya hingga sore Apabila dia mati pada hari itu Maka ia mati syahid Sedangkan barang Siapa membaca bacaan tersebut di sore hari Maka dia pun akan mendapat derajat sebagaimana di atas Juga termasuk etika orang yang hendak bersenggama Syekh Penazam menjelaskan Bahwa sewaktu memulai bersenggama Suami hendaknya melakukan hal-hal Sebagai tambahan zikir-zikir yang telah disebutkan Yaitu suami meletakkan tangannya pada leher istrinya Atau dengan kata lain suami merangkul istrinya Dari kata leher ini Syekh Penazam menggunakan kata Biljayidi yang diartikan Al-Unuku Dengan jalan majas Kemudian suami membaca ya raki ibu sebanyak tujuh kali Dan dilanjutkan dengan Falohu Hairun Hafidan Wahua Arhamur Rahimin Ada keterangan Bahwa barang siapa mengamalkan hal itu Allah akan selalu menjaga dia dan keluarganya Serta tidak dikhawatirkan ada kejelekan pada watak istrinya Amalan-amalan di atas hendaknya juga dibacakan pada anak yang baru dilahirkan Dengan begitu maka Allah SWAT Akan selalu menjaga anak itu Juga termasuk etika ketika hendak bersenggama Syekh Penazam menjelaskan Bahwa ketika hendak bersenggama Dan sebelum meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri Hendaknya suami terlebih dahulu Membasu kedua tangan dan kaki istri Dengan air pada satu wadah Suami membaca asma Allah Dan solawat Kemudian air bekas membasu itu disiramkan Ke setiap sudut rumah Sebab ada keterangan bahwa melakukan hal itu Dapat menghilangkan kejelekan dan pengaruh setan Urayan tersebut berasal dari Keterangan Ali bin Abu Talib R.A. Bahwa Nabi Bersabda kepadanya Apabila pengantin memasuki rumahmu Maka lepaskalah kedua sandal Dan bersihkanlah kakinya dengan air Lalu siramkanlah air bekas membasu itu Ke semua sudut rumah Maka akan masuklah 70 ribu berkah dan rahmat Pelengkap keterangan Hendaknya suami Pada malam akan berbulan madu Melarang seseorang berhenti di dekat pintu kamarnya Agar orang itu tidak mengganggunya Saat ia bersenggama dengan istrinya Juga hendaknya suami selalu berupaya untuk merangkai susunan bahasa dan tutur Kata yang baik dan indah ketika berbicara dengan istrinya Sehingga keresahan dalam batin istrinya akan hilang Rasa takut lenyap dan keceriaan Serta kelincahan akan tumbuh pada diri sang istri Serta siap menghadapi sesuatu yang akan bakal terjadi Atas dirinya Sebab peristiwa yang sebentar lagi akan dialaminya Merupakan peristiwa yang baru pertama kali terjadi selama hidupnya Pertanyaan yang selalu tumbuh di dalam benaknya Apakah senggama itu sakit atau nikmat? Perasaan itu jelas Di wajahnya Tak ubahnya dengan seorang pengembara Setiap pengembaraan ada kegelisahan Demikian pula setiap menghadapi persenggamaan pertama tentu ada keresahan Di samping itu sebaiknya suami menyuapi istrinya dengan makanan atau manisan hingga tiga suapan Jika menggunakan sendok Maka tiga sendok makan Hal itu dilakukan berdasarkan keterangan dari para sahabat Dan sebaiknya suami selalu menjauhi makanan yang dapat mematikan Melemahkan Syahwat Seperti mentimun Walu Kedelai Gandum Maka Makanan yang asam-asam Bawang Dan sebagainya Juga sebaiknya ditanyakan kepada suami setelah melakukan bulan madu Bagaimanakah dengan istrimu? Semoga Allah swat Memberikan berkahnya Sedangkan bagi keluarga pengantin putri Dianjurkan mengirimkan Hadiah kepadanya pada hari kedua pada malam bulan madu Disunakan pula bagi saudara-saudaranya Yang masih ada hubung mahram Untuk mengunjunginya pada hari kedelapan dari malam berbulan madu Hal itu sebagaimana pernah dilakukan oleh Ibnu Musayab Ketika Mengawinkan putrinya dengan Abu Hurairah Dia datang sendirian ke rumah Abu Hurairah pada malam hari Dengan membawa hadiah untuk putrinya Setelah putrinya masuk ke kamarnya Maka dia pun pulang dan datang lagi pada hari ketujuh Lalu mengucapkan selamat kepada putrinya Bagaimana apakah kalian penasaran dengan penjelasan tentang etika berbulan madu? Well mungkin ini hanya sebagian kecil dari penjelasan tentang etika berbulan madu Kalau kalian masih penasaran saksikan terus video-video terbaru dari kami ini Jangan lupa subscribe sekarang juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh